Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali mencumpai Anda dalam program Redaksi Tiga-Tiga. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi Tiga-Tiga kali ini. Setelah sehari menelusuri Sungai Mahakam di sekitar Lokumbar, Lojanan, akhirnya menemukan Ardi yang meninggal dunia. Mayatnya mengapung di sungai sekitar 400 meter sebelah hilir dari lokasi dia terjatuh. Penemuan mayat Ardi dilaporkan oleh tim Sargabungan sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah. Saat tim melakukan pencarian melihat tubuh pria berusia 21 tahun itu mengapung sudah menjadi mayat. Jaraknya sekitar 400 meter dari lokasi pertama dilaporkan korban terjatuh. Korban atas nama Ardi umur 21 tahun berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan dalam kondisi mayat LK kurang lebih yang 400 meter ke arah hilir Sungai Mahakam. Dan korban tersebut sudah dibawa ke rumah LK untuk ditelayangkan di sana. Ardi yang dikenal bekerja menjaga ponton yang bersandar di kawasan Lokumbar dilaporkan terjatuh ke Sungai Subuh pada 2 September 2020. Menurut laporan yang diterima kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah korban masih terlihat ada di sekitar ponton yang bersandar. Namun setelah sholat subuh sekitar pukul 5 lewat 30 seorang rekannya datang lagi ke dermaga korban sudah tidak ada. Di lokasi dermaga rakit itu ditemukan sandal korban mengepung di sungai. Juga sisa rokok korban di dekat tempat tidurnya yang kosong. Jika itu hanya menyertai pengaturan perutにな을 da panah runga general, diterima kubul 5 lewat 38 vious damage tsta kemudian knoton yang bersandar. Jika nak jari kubanya, di wilcoh taruh suarankan yang bersabah di wilcoh dalam saju ambil Research Sach弃 Nes выполnaja menjadi k kususus di wilcoh knock peisi Tim Kaltim TV melaporkan Informasi selanjutnya, bujian deras yang menyebabkan arus air dengan intensitas tinggi di Kota Samarinda pada Jumat 4 September Menyebabkan seorang anak balita diduga terbawa arus setelah jatuh tercebur di anak sungai Karangmumus sekitar Sidodamai, Sungai Dama, Samarinda Anak balita itu bernama Rafa, usianya sekitar 4 tahun Saat hujan deras, bocah kecil itu masih bermain-main di dapur bersama ibunya Namun baru ditinggal sebentar saat kembali sang ibu tidak melihat anaknya di sana Diduga sang anak terpeleset dan tercebur ke sungai Karangmumus yang berada tepat di belakang rumah mereka Tim Sar gabungan sudah turun ke lokasi setelah mendapatkan Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Melkeanus Kota Tim gabungan sudah berada di lapangan terdiri dari Basarna Samarinda, Polair Poldagal Tim, Polair Poresta Samarinda, PolCKP Samarinda, KSOP Samarinda, para relawan dan warga sekitar Sementara peralatan yang diturunkan diantaranya Reskudimex, Robert Boot, dan Mopel 40PK serta peralatan Sar Air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Gal Tim TV melaporkan selamat menikmati meskipun di rumah saja kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer ingat, mulailah dari diri sendiri kita wali Kaltim Headline Malam edisi kali ini, Partai Gerindra Kota Samarinda siap memenangkan Andi Harun berpasangan dengan Rusmadi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda seluruh mesin partai sudah siap bergerak bersama dengan koalisi partai pengusung lainnya Ketua Partai Gerindra Kota Samarinda Helmi Abdullah Optimis pemilihan kepala daerah di Kota Samarinda pada 9 Desember 2020 dimenangkan oleh kadernya yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun berpasangan dengan Rusmadi Wongso Helmi mengatakan dalam 3 bulan ke depan pihaknya mengoptimalkan kerja-kerja politik untuk menyembut kemenangan Kalau kesiapan kita, ya kita sudah sejak bulan September 2019 kemarin kita sudah bergerak untuk pemerintahan Bapak Andi Harun dan Pak Rusmadi berarti ya infrastruktur pantai sudah berjalan terus kita bentuk tim relawan kemudian Pak Andi Harun juga turun ke KTRT ke tempat warga sekarang lagi kontrak-kontrak politik untuk mensosialiskan program beliau program umpulan 100-300 Andi Harun Rusmadi diusung oleh tujuh gerbong partai politik yaitu Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, Hanura dan terakhir PDI Perjuangan Total pasangan ini mengantongi 31 kursi dari seluruh parpol pengusungnya Pendaftaran calon peserta Pilkada Samarinda dibuka tanggal 4-6 September 2020 Dari calon-calon yang muncul hampir pasti hanya tiga pasangan kandidat yang mendaftar yakni Andi Harun Rusmadi Zairin Zain berpasangan dengan Sarwono dari calon persorangan dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darli Spatalongi yang didukung Partai Golkar Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Menjelang pendaftaran calon peserta Pilkada pada tanggal 4-6 September Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan daerah sekaligus menyerahkan surat keputusan partai kepada 9 pasangan calon untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Inilah 9 jagoan yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada di 9 kabupaten kota sekalimantan timur Mereka dikumpulkan di Grand Ballroom Hotel Senior dalam sebuah acara rapimda atau rapat pimpinan daerah Seluruh pengurus dari Partai Gerindra dibekali untuk mengawal keputusan partai dan mendampingi saat pasangan yang diusung mendaftar ke KPU 9 calon yang diusung Partai Gerindra adalah untuk Pilkada Kota Samarinda pasangan Andi Harun Rusmadi Kabupaten Pasir Al-Patsyarif Arbay Nur Kutai Barat F.E. Kiapan dengan Edyanto Arkan dan Kutai Kartanegara Edy Damansyah dengan Rendi Solihin Kemudian 5 daerah lainnya yaitu Kabupaten Berau mengusung Muharam Gamalis Bontang pasangan Neni Murnaini Joni Muslim Mahakamulu pasangan Bonifasius Belawan Yohanes Afun Kutai Timur pasangan Mahyuna di Lulukinzu dan untuk Pilkada Kota Balikpapan pasangan Rahmat Mas'ud Tohari Aziz 9 kabupaten Kota hari ini secara resmi rekomendasi dan terutama kita sudah serahkan aslinya langsung tadi Pong B1 KWK untuk pendaftaran di KPU apa yang diharapkan dari seluruh tahun lho? kenapa? apa yang diharapkan dari seluruh tahun lho? pertama mereka berjuang untuk bisa menangkan perhatian pilkada di daerah masing-masing yang kedua kita berharap dalam perjuangannya menggembangkan politik sanggung politik bermartabat menjauhi politik koaks fitnah kibah kita berharap mereka mengembangkan mengembang perjuangan untuk pilkada yang mempersatukan pilkada yang memperarat hubungan antar warga menurut Andi Harun semua pasangan yang diusung Gerindra dibekali juga strategi untuk memenangkan pilkada di masing-masing daerah salah satu strategi yang digulirkan adalah bagaimana para kontenstan melakukan kerja politik dengan biaya murah perlakuannya sama perlakuannya sama semua perlakuan standar di partai gerindra itu perlakuannya sama dan timnya saja yang dibagi jadi memang ada tim pilkada kita yang akan bekerja di semua daerah kalau standar operasional pekerjaannya semua sama menurut jadwal komisi pemilihan umum pendaftaran calon peserta pilkada dibuka mulai 4 September sampai 6 September para calon kandidat sebelum mendaftar disyaratkan melakukan tes swab terlebih dulu dan saat mendaftar di KPU mematuhi protokol kesehatan saat mendaftar juga diharapkan mencegah kerumunan masa yang terlalu banyak karena dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran virus corona Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Komisi pemilihan umum kota Balikpapan melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan bertempat di salah satu hotel di kawasan gunung malang Balikpapan Tengah Komisi pemilihan umum kota Balikpapan pada kamis pagi menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan serta sosialisasi standar pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon Komisi pemilihan umum kota Balikpapan menyatakan siap dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon dalam hal ini KPU Balikpapan mempersiapkan pendaftaran dengan protokol kesehatan dari sisi regulasi sudah disampaikan seluruhnya terkait syarat bakal calon serta pemeriksaan kesehatan termasuk protokol kesehatan yang harus dilakukan dengan waktu pendaftaran yang dibuka sejak tanggal 4 September 2020 hingga tanggal 6 September 2020 pukul 12 malam dalam pendaftaran wajib hadir ketua dan sekretaris partai pengusul sejauh ini baru ada satu pasangan calon yang telah mendeklarasikan diri untuk Pilwalkot Balikpapan tahun 2020 dengan persiapan pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada 2020 ini KPU Balikpapan sangat siap yang pertama dari sisi regulasi kami sudah sampaikan semua tentang syarat calon syarat bakal calon dan bagaimana tata cara pemeriksaan kesehatan dari sisi mekanisme protokolnya tata cara penerimaannya kami sudah siapkan di KPU sudah kami set sedemikian rupa sehingga nanti terpenuhi protokol COVID-nya kemudian apa itu dari sisi waktu kami sudah sampaikan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 5 itu kami buka sampai dari jam 8 sampai jam 4 khusus tanggal 6 sampai jam 12 malam jadi insya Allah dalam hal pencalonan insya Allah ya clear dari sisi KPU dalam acara yang digelar oleh KPU Kota Balikpapan juga dihadiri oleh Partai Pengusul TNI Polri RSKD Balikpapan Kes Bangpol Balikpapan serta Bawaslu Kota Balikpapan dari Balikpapan Muhammad Idris Timkal Tim TV Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini semoga kita sekerja semua harus kerjasama yang bagus 간식 berengar 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 Terima kasih. 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 jumpa